Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara untuk memutus mata rantai pejabaran COVID-19 Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Disduk Capil mewajibkan masyarakat untuk mematuhi aturan protokol kesehatan dalam mengurus dokumen kependudukan Warga yang datang untuk membuat KTP, kartu keluarga maupun akte kelahiran wajib menggunakan masker, menjaga jarak aman, mengukur suhu badan dan juga menjauhi kerumunan terutama dalam antrian pelayanan Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk menghindarkan warga dari paparan virus corona karena di masa pandemi COVID-19 tempat pelayanan publik ini menjadi salah satu tempat yang rawan terpapar COVID-19 di mana ratusan warga setiap harinya datang untuk mengurus dokumen kependudukan seperti membuat KTP, kartu keluarga, akte kelahiran dan berbagai akta pencatatan sipil lainnya Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disduk Capil Banda Aceh melakukan adaptasi dalam pengurusan dokumen kependudukan sesuai dengan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 yaitu pemohon wajib menggunakan masker, mengukur suhu tubuh pada saat datang, membuat jarak duduk yang aman, serta melakukan antisipasi dari kerumunan antrian dalam ruangan kantor Selain itu, untuk menghindari kontak langsung dengan pemohon layanan para petugas yang melayani warga juga dibatasi dengan kaca pemisah Untuk kita tetap menggunakan protokol kesehatan masyarakat yang datang menggunakan masker kemudian tetap menjaga jarak seluruh kursi-kursi sudah kita selang-selingkan dan juga ada satpam yang menggunakan kermalgan untuk mengukur suhu tubuh sebelum masuk mereka mencuci tangan dan juga kita sudah membuat apa ini, untuk Pronovi sudah kita sediakan kaca dan juga semuanya pegawai dan juga masyarakat mudah-mudahan nyaman dengan menerapkan protokol kesehatan Bagi warga yang mengurus dokumen kependudukan juga merasa nyaman dan aman dengan aturan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam pelayanan publik kependudukan ini Saya lihat selama ini memang protokol kesehatan di masa pandemi ini memang sudah berjalan dengan lancar contohnya dengan ada yang sarana cuci tangan di depan kantornya kemudian maskernya, kemudian pegawai-pegawai yang juga begitu Sementara itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 Disduk Capil juga membuat skema nomor antrian agar tidak berkerumun atau terjadi penumpukan orang dalam antrian pelayanan di dalam kantor Yaitu dengan mengatur jadwal pelayanan warga pun dapat menentukan sendiri jam layanan yang mereka inginkan sehingga layanan dokumen administrasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 Mustajab Kompas TV, Panda Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!